Bagi kita semua, salam olahraga, jaya. Perkenalkanlah, saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya, Nita Nur Rahmah, yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasda'in wa'ala umur dunia wa'atin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, Ibu Dr. Hejinur Hasanah M.Kes, selaku wakil Dekan Tiga Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kami hormati, Ibu Dr. Rahmat Rilyana M.Kes, PhD. Yang kami hormati, Saudara Harlan Suardi, selaku pemateri dalam webinar nasional Saintex Court dengan tema pentingnya berolahraga dalam meningkatkan imunitas selama pandemi COVID-19. Yang terhormat, Ibu Elina Lestarianti, MPD, selaku moderator acara. Yang kami hormati, Saudara Ahmad Yusuf Naufal, selaku ketua unit kegiatan mahasiswa Saintex Court 2020. Dan yang kami hormati, sekenap tamu undangan dan seluruh peserta yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita penjatikan puja dan beri syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halaman apapun. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta dan tamu undangan webinar nasional Saintex Court 2020 yang dapat diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020 melalui online via Zoom. Acara ini diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa Saintex Court, Win Wali Songwa, Semarang. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya selaku pembawa acara, membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, sesi acara webinar Nasional Saintex Court 2020. Kelima, penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan pembacaan doa. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Farid Rahmatullah. Kepada Saudara Ahmad Farid Rahmatullah dipersilahkan. Ya, suara saya jelas, Pak MC. Apakah suara saya bisa didengar, MC? Bisa, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekian Terima kasih telah menonton 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 Menonton terima menonton 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 Terima kasih telah 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 menonton Alamat Desa Tahunan RT1-RT5, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Tanggal lahir 10 Juni 1991. Education-nya ya. SD Negeri Tahunan 4 Jepara. Madrasah Sanawiyah NU Banat Kudus, Madrasah Aliyah NU Banat Kudus, Universitas Negeri Islam Wali Conga Semarang, Pasca Sardana Universitas Negeri Semarang. Karir sebagai guru di BIMBA AIUEO, Unit Permata Purin Ngarian Semarang, Head of Unit, Tutor of Biology, Tutor of Biology, Voluntary, Staff of Policy Advocacy, Teacher, Leader, Nasional Instructor of Moderasi Beragama. PMII, Tarpia Sport Club Win Wali Songa Semarang, Lembaga Pengembangan Penelitian, Pasir Pertanian, MPDSAP, Lembaga Resultasi Pertayaan Pemampuan dan Perlindungan Anak LKP3A Satayat NU Jawa Tengah, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim LPBI NU Jawa Tengah, Jaringan Perlindungan Perempuan Anak Kota Semarang. Kita beri aplos untuk moderator kita, Ibu Elina Lestarianti MPD. Kepada Ibu Elina Lestarianti MPD di persidakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Panitia, atas waktunya. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, ini biasa cek sound dulu. Suara saya cukup terdengar tidak lirih ya. Sampai ke sana. Terima kasih. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga senantiasa dilimpai kesehatan dan keselamatan ya. Cuaca panas bikin badan gerah. Lantas jalan ke dapur bikin es buah. Hati senang dan wajah sumringah di siang yang cerah begini, kita bisa bersuah dan membincang hal-hal yang berfaedah. Saya ucapkan terima kasih kepada Panitia dan juga UKM Science Export, Fakultas Sains dan Teknologi, yang memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bersuah, meskipun secara online ya, untuk membincangkan hal-hal yang berfaedah. Di sini kita didampingi oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Beliau yang saya hormati, Ibu Wakil Dekan tadi yang sudah hadir, Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Dr. Hejah Nurhasana, SPD, MKS. Kemudian ada dua narsum yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Dr. Rahmat Rilyana, MKS, PhD. Kemudian juga ada narsum kedua, saya manggilnya bapak atau kakak ini ya. Kakak saja ya, kalau bapak sepertinya saya seuladab ini. Ya kakak atau bapak gitu lah ya, Harlan Suardi. Baik, pada kesempatan kali ini di webinar nasional dengan tema pentingnya berolahraga dalam meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19, kita akan membincang coronavirus disease-19 yang beberapa bulan terakhir tentu saja nama tersebut bukan tidak asing lagi ya di telinga kita, sangat familiar. Karena hampir di semua lini masa, kemudian di media sosial kita, hampir keseluruhan beritanya adalah tentang COVID-19. Bagaimana mengerikannya COVID-19, kemudian tingkat fatalitasnya yang tinggi, potensi penularan, hingga kasus kematian yang terus meningkat, tentu saja membuat kita semua resah. Sampai-sampai pemerintah juga pada akhirnya menghentikan report harian ya. Memang keresahan-keresahan ini juga nanti mungkin bisa dibahas oleh Ibu Doktor juga berpengaruh ke sisi psikologis kita. Kenapa sih COVID-19 ini menjadi begitu mengerikan ya, sampai kemudian oleh WHO disebut sebagai public health emergency atau darurat kesehatan masyarakat. Karena ternyata memang ketika kita membaca report dari WHO, tingkat fatalitasnya atau fatality rate-nya mencapai kurang lebih 4,9 persen. Jika di Indonesia, bahkan tingkat fatalitasnya lebih tinggi. Ini saya mengutip dari Kemenkes nomor 4,13, menyebutkan bahwa tingkat fatalitas Indonesia itu bahkan di atas fatality rate internasional ya, yaitu 4,8 persen. Kemudian tingkat fatalitas yang tinggi ini ternyata potensi penularannya yang paling mengerikan dari COVID-19 teman-teman, adalah potensi penularannya secara tidak langsung, yaitu sentuhan pada benda terkontaminasi oleh orang yang positif COVID. Dan yang kedua, saja kita mendengarkan di beberapa berita gitu ya, bahwa potensi penularan ini juga bisa melalui transmisi udara atau airborne di tempat-tempat yang memiliki ventilasi yang kurang baik, bahkan buruk gitu ya. Ini potensi penularannya lebih tinggi. Nah, potensi penularan yang tinggi, kemudian angka kasus kematiannya juga resikonya tinggi terhadap manusia dengan usia rentan dan juga dengan kondisi tubuh yang rentan, yaitu kondisi di mana punya penyakit bawaan atau punya kondisi tubuh yang kurang fit. Nah, ini ternyata memunculkan diskusi yang menarik, yang akan kita bahas pada hari ini, kurang lebih begitu. Nah, kondisi yang kurang fit, tidak fit, salah satu anjurannya adalah melakukan olahraga. Melakukan olahraga agar imunitas tubuhnya meningkat, agar semakin sehat. Namun, kita juga membaca beberapa berita ini kemarin yang sempat viral. Ketika para pesepeda, itu juga kemarin dijadikan webinar oleh teman-teman Himabio, benarkah ketika bersepeda menggunakan masker itu bisa memicu kematian? Atau sebenarnya bagaimana sih takaran, kemudian prosedur olahraga yang betul, yang baik dan benar, sehingga bisa membawa dampak positif ke kita? Nah, langsung saja sebagai pembuka, sudah saya sampaikan tadi, jadi kenapa kita hari ini ya, UKM Science Sports maksud saya, menyuguhkan kepada kita, olahraga itu penting loh, Rek. Ya, kita semua tahu olahraga itu penting. Nah, bagaimana agar olahraga yang penting itu benar-benar, takaran dan prosedurnya betul ya, yang kita jalankan sebagai orang yang ingin agar ketika berolahraga ya dapat faedahnya, kurang lebih begitu. Langsung saja kita akan mendengarkan paparan kedua narasumber kita, yang pertama saya akan membacakan kurikulum VT-nya terlebih dahulu. Beliau bernama Bapak Harlan Suardi, tempat tanggal lahirnya di Makassar, 26 Januari 1999, statusnya belum menikah, alamatnya di Jalan Goa 1, blok J, nomor 282BSP, berat badan 70 kg, saya membacakan ya, kemudian tinggi badannya 179 cm, data pendidikannya beliau ini sekolah dasarnya di Madrasa Ibtidaiyah Makassar, kemudian SMP-nya juga di SMPN 32 Makassar, SMA-nya di SMA2 Buntuala Makassar. Nah teman-teman, pembicara kita yang pertama ini ternyata adalah seorang pesepak bola. Nah ini saya yakin ini, kenapa partisipannya begitu banyak, saya yakin karena ini ya, pembicaranya kedua-duanya sangat menarik. Nah karir sepak bola beliau ini, beliau pada tahun 2016, ada di Yahoo Kimo, kemudian di 2017 di Borneo FC, di tahun 2017 Timnas U19, wah luar biasa, tahun 2018 di Persi Katarawang, 2019 PS Mubababel, 2019 Persi Jab Jepara, dan 2020 masih di Persi Jab Jepara sampai dengan sekarang. Sebelum kita ke pembicara pertama, saya ingin membacakan kurikulum VT untuk pembicara kedua juga ya. Pembicara kedua kita tidak kalah hebatnya juga, beliau adalah seorang dokter bernama Ibu Rahma Triliana, Ibu Dr. Rahma Triliana, SKET, MKES, PhD. Tempat tanggal lahir di Klaten, 26 Juli 1978. Alamat rumahnya di Jalan Polowijen, 259 Belimbing, Malang. Ini kurikulum VT-nya cukup banyak, karena sangat menarik, saya coba membacakan beberapa. Ini juga ditampilkan di layar. Riwayat pendidikan beliau, beliau PhD in Medicine, Disipline of Medicine, School of Medicine, Faculty of Health Science, University of Adelaide, Australia pada tahun 2011 sampai 2017. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di PPDS Pathologi Klinik Fakultas Universitas Brawijaya. Beliau juga di Magister Kesehatan Biomedik Universitas Brawijaya. Beliau juga dokter Fakultas Universitas Brawijaya, Malang, Sarjana Kedokteran Unif Brawijaya, Malang. Kemudian SD, SMP, SMA di Mojokerto. Riwayat pekerjaannya, maksud saya, beliau ini luar biasa, ada di tim Pokja Pendirian Program Studi Pendidikan Dr. Unisma, kemudian anggota tim visitasi pendirian program studi pendidikan Dr. Unisma di tahun 2004, Kasubag Akademik PPD Unisma 2005-2008, pegawai tetap FK Unisma Juli 2006 sampai sekarang, kemudian anggota tim perintis FK Unisma, Sekretaris Dewan Riset, Wakil Kepala Unit LHB Animal House, Ketua Laboratorium Herbal Biomedis Unisma, beliau juga di dokter BKI A Muslimat, dan juga dokter jaga poli umum rumah sakit Islam Unisma. Nah, ini rekam jejak kegiatannya juga luar biasa, kegiatan dan organisasinya, antara lain di Ikatan Dokter Indonesia, kemudian di anggota muda perhimpunan dokter spesialis patologi klinik, cocok sekali, dengan apa yang kita bahas hari ini, kemudian juga anggota Australian New Zealand Bone Mineral Society, kemudian American Society of Bone Mineral Research, juga di International Representative of Higher Degree Committee, Faculty of Health Science di University of Adelaide. Nah, itu tadi dua pembicara kita, sebelum kita mulai berdiskusi, saya ingin menyampaikan ke teman-teman partisipan semuanya, silakan menyima dengan kami mohon untuk memiupkan. Mohon izin, Ibu mohon apa dulu, Pak Harlan Suwardi, Pak Harlan mohon maaf tadi lupa menyebut ya, karena nggak terlihat di mana ya Pak Harlan. Ya bu, nggak apa-apa bu. Oh, ini. Ya tulisannya nggak ada, iPhone ya. Nggak, bu, nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, mongga. Sebelumnya dalam Nyuan Pamit, ini karena harus di Google Meet, harus layar yang berbeda. Monggo, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Bu Dokter Rama, Mas Harlan, saya panggil Mas Sajana, baru kelihatan. Oh, Mas Sajana, Mbak Elina panggilnya. Jangan, Pak, ya. Jangan, Pak. Terlalu ketuaan, Bu. Kakak lagi, ya, Bu, ya. Oh, Mas ketuaan juga. Kakak, yaudah, Kakak. Ternyata hobinya menangkap bola, ya. Tapi sudah menangkap hati, belum ini? Aduh, Bu. Nggak, mungkin retulah, Bu. Ini soal sekaligus memperkenalkan ini. Ibu moderaternya juga masih jomblo. Waduh. Waduh. Buk, betul, Bu. Begitu semuanya. Mahasiswa semua. Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak, Bu Nur Hasanah. 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 Mudah-mudahan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan ke Ibu Nur Hasanah karena tadi sudah mendampingi kita sejak awal, ya. Beg, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan sekali lagi ke teman-teman partisipan di sini untuk membiutkan suara. Kemudian silakan bagi yang ingin bertanya, nanti menuliskan di kolom komentar. Kami moderator akan membacakan pertanyaan untuk kemudian dijawab oleh narasumber. Demikian, kita akan mulai webinar siang hari ini dengan pembicara yang pertama, beliau kakak ya, kakak Herlan Suwardi. 15 menit berkenan, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman. Semua dan para Ibu dosen yang saya hormati. Terima kasih sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara di seminar ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengulangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar ini. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Alhamdulillah. Sebelumnya, mohon maaf kalau saya, pembawaan bahasa saya kurang baik. Karena apa, saya juga masih baru pertama kalilah mengikuti kegiatan ini. Oke, saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menjaga kondisi kita pada saat masa pandemi seperti ini. Kita sama-sama belajarlah. Oke. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang olahraga merupakan kegiatan fisik yang terancam dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh. Nah, di sini kita akan sama-sama membahas dan belajar apa saja bentuk olahraga yang baik kita lakukan di masa pandemi ini. Ya, pertama-tama hal yang harus kita lakukan perhatikan adalah berolahraga harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Apabila kita berolahraga di luar rumah sebaiknya kita menerapkan social distancing dan physical distancing. menggunakan masker rajin cuci tangan dan mengaplikasikan hand-initizer. Kedua seberapa sering kita berolahraga sebaiknya dalam seminggu dua atau tiga kali sesuai dengan kebutuhan tubuh kita saja. ketiga waktu latihan kita itu ya minimal tiga sampai empat puluh lima menit lah. Keempat intensitas atau seberapa berat latihan terbagi menjadi intensitas tinggi atau intensitas rendah ya sesuai apa yang kemampuan kita saja lah. kelima jenis olahraga apa aja yang kita harus lakukan sebelum kita seperti jogging apabila kita di luar pertama-tama pertama-tama ya sebelum kita melakukan kegiatan seperti lari ya kita harus pemanasan dulu agar menghindari yang namanya cedera atau segala macam lah yang kita takutkan. Kalau olahraga apa aja sesuai yang kita butuhkan aja intensitas kita itu ya 70-80% untuk menjaga kebugaran tubuh aja. selain berolahraga kita juga harus memperhatikan pola makan dan waktu istirahat kita sebaiknya menghindari begadan di malam hari agar imunitas tubuh tetap terjaga sebaiknya pilihlah olahraga sesuai hobi kita atau batas waktu kita ya lah mungkin sampai di situ saja mungkin ya saya mungkin masih gugup lah mungkin baru pertama kali ya sebagai mengikuti seminar seperti inilah maaf ya kalau banyak salah kata atau apalah atau cara pembawasannya kurang bagus atau apa oke oke saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf ya mungkin pertama kali ya gak apa-apa kak udah bagus mas iya ini pesannya sangat bisa kita tangkap ini aja udah kesehatan ini lebih senang menghadap bola dia dia lebih senang melihat bola meskipun ditendang gak rame dia iya bu tapi memang meskipun sebentar ini dari kak Harlan pesannya saya kira sangat ini sangat sarat dengan pesan jadi yang pertama kita kalau mau menjaga tubuh yang sehat dengan berolahraga ya harus konsisten ya karena seringkali ya karena seringkali karena dianggap bahwa aku harus sehat seminggu olahraga full tapi kemudian setelahnya jadi ini ya mager lagi yang kedua intensitas sesuai dengan kemampuan jadi tidak memforsir diri dan jangan lupa pola makan dan waktu istirahat yang cukup nah ini penting ini buat mahasiswa mahasiswa karena mereka ini ya yang di UKM Science Export ini kalau mahasiswa ini kak Harlan karena mereka ini berada jauh dari rumah jauh dari orang tua makan itu ya seadanya kemudian suka ini suka begadang nah ini kan bertentangan dengan gaya dan pola hidup sehat ya benar nah ini pesannya sangat syarat sekali sangat bagus sekali oke kak Harlan saya lanjut pemateri kedua siap siap terima kasih untuk kak Harlan Soardi berikutnya akan disambung oleh bu dokter Rahmatriliana MQS PhD tentu saja ini nanti kita akan membincang banyak hal yang menarik terkait dengan COVID-19 kemudian kaitannya dengan sekolah cara kita menjaga kesehatan kemudian juga di keseharian itu ketika kita menghadapi COVID-19 itu harus bagaimana karena sudah berbulan-bulan ternyata kabar yang kita terima tidak semakin membuat kita bahagia ya tapi semakin membuat resah karena kurva angka positif dan juga kematian justru semakin menanjak kami persilahkan kepada Ibu Dr. Rahmat Reliana MQS PhD berkenan 15 menit untuk menyampaikan agar nanti tanya-jawabnya lebih banyak terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi kemarin kalau dari Asrofi bilangnya 30 menit jadi saya buat slide-nya enggak banyak tapi anyway jadi glance through aja ya nanti terima kasih untuk UKM Scientech Wyn Bali Songo Sumarang yang sudah bersedia mengundang saya kali ini dalam memberikan materi terkait dengan olahraga dan sistem kekebalan saya menyadari bahwa memang mungkin ini nanti materinya agak sedikit terlalu saintifik ya mungkin karena saya berpikirnya begini kita ini kan mahasiswa kalau mahasiswa kan harusnya proses berpikirnya harus lebih apa lebih kritis sehingga ketika ada informasi bilang A kita harus bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa memang itu benar-benar A oke next lanjut mas slide berikutnya jadi kalau misalnya tadi kita olahraga sebenarnya perubahan apa yang terjadi kita kenal dengan istilah exercise physiology next nah kalau kita berolahraga sebenarnya ada enam struktur yang kemudian mengalami perubahan yang kita tekankan nanti ada dua yang pertama yaitu regulasi pada sistem kekebalan serta modulasi pada neurohormonal maksudnya modulasi adalah kemampuan dari olahraga untuk mempengaruhi kerja dari saraf serta kerja dari hormon nah kerja dari saraf dan kerja dari hormon ini nanti akan mempengaruhi metabolisme makronutrien mempengaruhi komposisi tubuh kita yaitu lemak tulang dan otot atau fat muscle and bones kemudian juga akan mempengaruhi aktivitas atau reaktivitas dari vaskuler dan saluran nafas oleh sebab itu ada yang bilang bahwa olahraga dapat menurunkan atau mengurangi kejadian asma selain itu dia juga dapat memodifikasi atau merubah struktur dari vaskuler lanjut bagaimana sebenarnya eksersis itu mempengaruhi banyak mekanisme itu bisa dilihat di sini bahwa dengan olahraga dia akan menurunkan heart rate kalau misalnya terjadi aktifasi dari vagal tone atau dari nervus vagus tapi akan justru menyebabkan peningkatan dari kontraksi jantung apabila terjadi peningkatan dari simpatis jadi sebenarnya next slide jadi sebenarnya pada kita berolahraga itu bisa terjadi aktifasi dari para simpatis bisa juga terjadi aktifasi dari simpatis sudah terdengar ya suara saya ya jadi bisa terdengar apa bisa terjadi aktifasi simpatis bisa juga terjadi aktifasi para simpatis nah efek dari simpatis sama para simpatis ini berbeda nah ini nanti yang kemudian menentukan modulasi atau modulasi itu kemampuan kita merubah menaik turunkan sebuah rangsang itu terhadap kerja dari saraf dan kerja dari hormon nah ini juga dipengaruhi oleh pendek atau akut respons dan panjangnya sebuah proses olahraga jadi nanti kita kalau olahraga jangka pendek sama olahraga jangka panjang fisiologinya berbeda next one nah apa sih sebenarnya sistem kekebalan lanjut jadi sistem kekebalan itu pada dasarnya terdiri atas yang pertama external barriers external barriers itu kulit kita mukosa terus kemudian rambut dan semua proteksi yang ada di permukaan kemudian ada yang namanya internal barriers atau perlindungan dari dalam nah perlindungan dari dalam dibagi menjadi dua yang pertama adalah perlindungan awal yang kita sebut sebagai innate immunity atau imunitas dasar dan kemudian ada yang berikutnya yang kita kenal dengan istilah adaptive immunity adaptive immunity ini adalah imunitas yang terjadi setelah kita belajar dari innate immunity lanjut next one halo nah jadi bagaimana innate immunity bekerja itu kita akan mengenal dengan komponen yang pertama kita sebut sebagai inflamasi inflamasi itu adalah keradangan atau peradangan nah peradangan atau keradangan itu ada dua yang pertama akut yang kedua kronis artinya tergantung pada waktu nah kalau akut nanti responnya pasti berbeda dengan yang kronis nah ketika terjadi keradangan akut atau keradangan kronis apabila nanti menginduksi aktifasi presentasi sel atau yang kita sebut sebagai antigen presenting cells atau APC maka hal itu akan menyebabkan terjadinya aktifasi dari adaptive immunity nah adaptive immunity kita bagi menjadi dua yaitu yang seluler dan yang humoral kalau humoral berarti menghasilkan antibody berarti kita nanti akan mengenal IgM IgA IgG terus IgD dan IgE terus kemudian bisa juga mempengaruhi adaptive immunity sifatnya seluler seluler itu berarti sel yang bekerja dan membunuh kuman atau membunuh penyebab permasalahan nah ini diperantarai oleh sel T sitotoxic kita sebut sebagai limfosit sitotoxic lanjut nah bagaimana kemudian sel kekebalan kita itu bisa mengenali bahwa oh ini musuh oh ini ini teman itu kita kenal dengan yang kita sebut sebagai antigen recognition atau pengenalan dulu jadi ibaratnya kalau kita gak pernah ketemu orang kita lihat dulu oh ini berarti yang namanya doterahma doterahma itu fiturnya begini bunder misalnya terus kemudian berkacamata terus kemudian mungkin hidungnya pesek atau apa gitu ya terus kemudian setelah terjadi antigen recognition siapa yang mengenali antigen recognition ini pengenalan antigen ini kita sebut dengan istilah antigen presenting cell nah antigen presenting cell ini kemudian mengenalkan kepada sel naif sel yang gak gak tahu apa-apa terus dia tahu oh ini ternyata musuh saya setelah itu dia melakukan yang kita sebut sebagai clonal expansion clonal expansion itu maksudnya dia yang cemula satu melakukan mitosis besar-besaran sehingga kemudian selnya menjadi banyak jadi dia membangun tentara setelah membangun tentara dia melakukan yang kita sebut diferensiasi diferensiasi itu dia memutuskan untuk menjadi apa jadi spesifik jadi seperti halnya nanti pekerjaan itu tambah lama makin spesifik makin detail begitu juga dengan adaptive immunity ini nah ini kemudian kita kenal dengan istilah aktifasi limfosit nah setelah itu antigennya mampu disingkirkan maka ada proses berikutnya yaitu menurunkan sistem kekebalan maksudnya apa kan kalau sudah selesai sudah tidak ada musuh maka limfosit ini harus dibunuh harus mati karena jumlahnya dia sudah terlalu banyak kalau dia tetap ada maka nanti dia bisa menyerang dirinya sendiri atau yang kemudian kita kenal dengan istilah autoimmune disease atau mungkin alergi jadinya harus ada proses apoptosis apoptosis itu proses bunuh diri jadi selnya membunuh dirinya sendiri karena aku sudah selesai bekerja kalau kamu mau membaca nanti bisa dibaca ini bagaimana mekanismenya ini biasanya dasar untuk sekolah kedokteran di tahun pertama tapi karena Anda saya rasa bukan di kedokteran tidak apa-apa dibelajarin saja nanti bagaimana sih mekanisme dari masing-masing itu lanjut nah setelah kita tahu bahwa sistem kekebalan itu sistem kekebalan itu bekerja sel mediated dan humoral immunity maka kemudian kita akan mengenal yang kita sebut sebagai upaya memodulasi sistem kekebalan apa maksudnya memodulasi kita akan tahu bahwa untuk diketahui bahwa oh ini musuh berarti ada proses namanya antigen recognition nah kalau antigen recognitionnya salah berarti kebelakangnya kan salah nah ini yang kita sebut sebagai modulasi aktivitas sistem kekebalan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau menata sistem kekebalan adalah dengan berorah raga lanjut jadi bagaimana sistem kekebalan kita pada saat kita berolah raga lanjut jadi pada saat kita berolah raga kita akan mengenal perubahan akut atau perubahan kronis jadi imunologi selama kita berolah raga kita akan mengenal empat hal yang utama sebenarnya manfaat klinis itu bisa taruh bawah yang pertama adalah perubahan akut atau perubahan kronis jadi kalau misalnya kita melakukan olah raga dengan cara yang tepat dengan proses yang baik dengan cara yang baik pula maka akan terjadi perbaikan surveillance jadi surveillance itu kemampuan dari sistem kekebalan untuk menilai oh aku berhadapan dengan musuh misalnya begitu terus kemudian apabila kita melakukannya dengan cara yang tidak baik maka yang terjadi adalah justru terjadi disfungsi disfungsi itu disitu berarti salah ya disfungsi berarti fungsi yang sebenarnya baik menjadi error nah ini kenapa terjadi biasanya terjadi karena kita berolah raga berat atau kemudian berolah raga yang menyebabkan terjadinya injury atau terjadinya perlukaan pada jaringan nah perlukaan jaringan ini nanti direspon oleh sistem kekebalan yang akhirnya justru malah bermasalah bagi tubuh kita sendiri nah olah raga kita juga akan mengenal nanti adalah penggunaan nutrisi sebelum saat dan setelah olah raga oleh sebab itu nutrisi pada saat olah raga itu penting sekali penting bagi kita juga untuk mengetahui bagaimana sih sebelum kita olah raga itu apa yang harus kita siapkan ternyata kita tuh enggak boleh loh olah raga pada saat kita lapar kita tuh harusnya minimal ma'am julu atau terus kemudian apa namanya minum yang cukup baru kemudian kita beraktifitas terus share screennya mati ya sudah dari saya jadi pada saat kita berolah raga kemudian kita juga akan mengenal yang kita sebut sebagai manfaat klinis dari olah raga apa itu manfaat klinis dari olah raga kita mengenal yang kita sebut sebagai J-curve apa itu J-curve kurva J jadi olah raga kalau terlalu sedikit buruk terlalu banyak juga buruk makanya kita mengenal dengan istilah Goldilocks effect Goldilocks itu apa pernah dengar cerita Goldilocks itu anak kecil yang berambut pirang dia itu ketemu sama beruang ada beruang kecil beruang besar sama beruang anak beruang bapak beruang ibu sama beruang anak beruang bapak itu makanannya terlalu padat ibu terlalu encer anak pas di tengah-tengah itulah yang kita sebut sebagai mekanisme kita untuk memilih olah raga jadi olah raga itu harus bisa ketemu pas tengahnya kenapa karena ternyata olah raga adalah obat itu yang juga harus dipahami apakah share screennya sudah berhasil adik kalau belum bisa dibuka dari saya halo bu iya sudah tadi soalnya putus kayaknya ya iya bu sempat putus dua kali oke gak apa-apa santai aja oke saya aja ya yang share biar kalau ketahuan putusnya langsung saat suara oke tunggu tolong saya diizinkan di allow untuk share screen ya kadang soalnya kalau gak harus gak allow share screen jadi olah raga itu kita mengenal yang tadi j-curve terus kemudian kita juga mengenal bahwa olah raga itu asam 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 oh ya apakah sudah kelihatan share screennya, belum terlihat oke, sudah ya oke, ini kayaknya agak masalah dengan slide show nya anyway, jadi ada istilah yang kita sebut sebagai j-curve, jadi kalau terlalu sedikit salah terlalu banyak juga salah kita harus bisa nemukan yang tengahnya dan kurvanya, kemudian kita kenal dengan istilah kurva J, kemudian dia juga dapat menyebabkan modifikasi dari sistem inflamasi, jadi inflamasi itu bisa kita kurangi, atau keradangan pada tubuh kita itu bisa dikurangi pada orang-orang yang badannya kurus atau lean, jadi enggak harus kurus karena kurus itu belum tentu sehat juga jadi badannya lean, kita sebutnya sebagai lean, kemudian terjadi juga adanya penurunan resiko metabolisme kelainan metabolisme dan ini akan berperan kepada terjadinya keradangan secara sistemik atau adanya yang kita sebut sebagai sterile inflammation, jadi inflamasi steril itu bisa terjadi jadi tidak selalu inflamasi itu karena ada kuman atau ada penyakit nah, bagaimana olahraga dapat mempengaruhi sistem kekebalan karena olahraga itu dapat kok enggak gelem ya anyway ini kayaknya dia enggak mau maaf ya jadi olahraga itu baik itu secara akut maupun kronis, itu maksudnya olahraga yang pendek maupun olahraga yang panjang itu dapat membantu kita untuk mengenal, jadi sistem kekebalan kita itu bisa mengenali bahwa ini itu self oh ini teman kita, oh ini musuh kita ini yang kita sebut sebagai pattern recognition jadi kemampuan dari sel-sel kekebalan atau yang kita sebut APC tadi untuk mengenali oh ini teman oh ini musuh oh ternyata kemudian kita harus melakukan perbuatan apa terkait dengan itu kita kenal dengan istilah innate immunity selain itu juga olahraga dapat memodifikasi kekebalan adaptif maksudnya tadi kan sistem kekebalan kita itu kalau sudah kenalan oh ya ternyata ini musuh jadi langsung melakukan yang kita sebut sebagai lymphocyt proliferation atau aktifasi dari lymphocyt nah ini yang kemudian kita kenal dengan efektor efektor efek dari adanya sistem keradangan atau terjadinya proses inflamasi atau terjadinya kuman yang terus-menerus menyebabkan terjadinya kerusakan pada jaringan kita nah ini bisa dipengaruhi karena ketika kita berolahraga secara teratur terjadi modulasi dari endokrin dan neuronal jadi saraf dan endokrin kita menjadi lebih teratur dan tertata sehingga kemudian dapat mempengaruhi yang kita sebut sebagai aktivitas dari imunoglobulin kita termasuk ternyata olahraga itu dapat menyebabkan peningkatan jumlah imunoglobulin A yang ada di dalam saluran nafas dan caluran carna kita jadi semua organ berongga kita itu memiliki sistem kekebalan khusus yang namanya imunoglobulin A nah imunoglobulin A ini kita kenal dengan istilah mukosal immunity atau kekebalan yang sifatnya pada daerah mukosa olahraga itu ternyata membantu untuk mempercepat proses sintesis dari imunoglobulin A dan juga melepaskan imunoglobulin A ini ke dalam lumen sehingga kemudian dia bisa nyekel atau menangkap kuman-kuman atau bakteri-bakteri atau masalah-masalah yang ada di dalam semua organ berongga kita nah hal ini yang kemudian menyebabkan kuman atau norman flora di dalam tubuh kita menjadi lebih tertata yang kemudian akan menyebabkan kita menjadi lebih sehat selain itu olahraga juga dapat menyebabkan juga dapat menyebabkan modulasi dari metabolisme asam amino terutama triptofan nah triptofan ini adalah asam amino esensial yang kalau misalnya kita melakukan metabolisme atau dirubah menjadi dirubah struktur lainnya dia akan mengaktifkan jalur yang namanya kinurenin nah jalur kinurenin ini memodifikasi proses inflamasi dan anti-inflamasi jadi kalau misalnya kita mau tubuh kita kuat maka proses inflamasinya harus kita tinggikan tapi kalau misalnya kita sudah selesai sudah tidak ada masalah harusnya proses inflamasinya kita turunkan sehingga kemudian tidak menyerang diri kita sendiri nah ini dimodulasi oleh jalur namanya kinurenin nah jalur kinurenin ini dimodifikasi oleh olahraga selain itu juga olahraga dapat menurunkan jumlah asam lemak bebas kenapa karena pada saat kita berolahraga terjadi pemecahan jaringan lemak atau pemecahan dari isi di dalam sel-sel lemak sehingga sel-sel lemaknya kemudian menjadi lebih kurus dan lebih aktif karena sel-sel lemaknya menjadi lebih kurus dan lebih aktif sinyal intraselulernya baik itu melalui TLR itu toll-like reseptor atau free fatty acid reseptor atau melalui sinyal-sinyal yang lain sehingga kemudian terjadi perbaikan dari kerja insulin atau terjadi penurunan resistensi insulin nah kalau resistensi insulin itu kita berkurang maka kita menjadi tidak mudah mengalami diabetes melitus oleh sebab itu orang yang sudah atau terbiasa berolahraga dengan cara yang baik maka beladatnya akan terjaga dengan baik fungsi vaskularnya juga akan terjaga dengan baik karena hormon terutama insulinnya bekerja dengan optimal selain itu dia juga akan menurunkan reaksi inflamasi karena menurunkan reaksi inflamasi sehingga kemudian leukosidnya tidak terlalu hiperaktif jadi sel-sel kekebalannya itu kalau mau nyerang sesuatu dia mikir oh ini koncoku oh ini bukan gitu nah selain itu kenapa kok dia bisa meregulasi inflamasi karena ternyata olahraga itu meregulasi yang namanya sitokin sito itu sel kin itu telepon apa hubungan jadi sebuah bahan yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antar sel nah kalau terjadi proses inflamasi normal maka justru yang tinggi adalah TNF alfa tapi kalau kita olahraga yang naik justru interleukin 6 nah interleukin 6 ini memiliki efek regulasi jadi dia itu maaf dia itu membalanskan antara anti-inflamasi dengan inflamasi jadi kita itu kemudian bisa memiliki sistem kekebalan yang seimbang kenapa? karena sistem kekebalan itu double edge sword artinya dia adalah pedang bermata dua kalau kita megangnya gak benar maka dia bisa menyabut ke kiri bisa juga menyabut ke kanan dan melukai semuanya nah ini yang kemudian menjadikan efek dari olahraga dalam menjaga atau mengatur sistem inflamasi masalahnya kalau kita olahraga dengan cara yang tidak benar misalnya olahraga kita terlalu ekstrim kenemenan oleh olahraga sampai akhirnya justru menyebabkan kerusakan sel atau kerusakan jaringan kalau ada kerusakan sel atau kerusakan jaringan justru kemudian sistem kekebalan kita akan menjadi turun sehingga kemudian malah memudahkan kita mengalami sakit kalau kita tidak beraktifitas fisik itu justru katanya justru malah lebih enak jadi ada yang mengatakan bahwa olahraga terlalu berat itu lebih berbahaya daripada orang yang diam gak ngapa-ngapain makanya kalau ada yang bilang sekarang menengah tidak apa-apa ya memang karena ada teori yang bilang begitu nah sekarang justru yang paling bagus adalah ketika kita berolahraga dalam jumlah yang seimbang kenapa karena nanti sistem kekebalannya akan menjadi lebih baik terjaga sehingga kemudian sistem kekebalannya gak ngawur lagi karena sistem kekebalannya gak ngawur maka kemudian tubuh kita menjadi lebih fit lebih sehat nah teori ini kemudian menghasilkan kurva J kurva J itu adalah yang warna merah jadi kenapa sih kurva J itu muncul jadinya kita itu akan mudah sakit kalau kita itu terlalu berlebihan pada saat olahraga padahal kita bukan atlet kecuali kalau atlet kalau atlet itu kan ada proses dimana dia latihan terus benda nah kalau aku kamu suruh lari menemui serangan jantung ya jadinya apa namanya proses kurva J ini terbentuk juga terkait dengan durasi latihan nah jadinya kalau kita aktivitasnya sedikit sebenarnya kita mengalami resiko untuk mengalami penyakit itu juga sebenarnya justru lebih rendah dibandingkan kalau kita olahraga berlebihan sampai kita sakit nah itu juga berbahaya nah kenapa begitu karena ternyata sistem kekebalan kita memiliki kurva J juga tapi J nya kebalik yang warnanya biru jadi kalau kita olahraga dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan kita maka sistem kekebalan kita kemudian justru malah mencapai titik puncak sampai 120% pada saat kita melakukan olahraga dengan baik nah kenapa begitu karena ternyata terjadi regulasi dari itu tadi neurohormonal dan cytokine regulation jadi itu regulasi dari cytokine nah ini yang kemudian kita kenal dengan istilah kurva J jadi semakin kita aktif tapi tidak memperhatikan intensitas durasi dan sebagainya justru lebih berbahaya daripada kalau kita sedentary atau kita diam apa ini ya sebentar ya terus kemudian makanya kemudian kita muncul kurva yang ini bahwa ketika kita berolahraga olahraga yang sesaat akan menimbulkan stres sesaat nah kalau kita kemudian mampu coping coping itu mampu beradaptasi maka sifatnya menjadi alarm aja ting 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 gitu aja kalau kemudian tubuh kita beradaptasi karena olahraganya kita terus menerus kemudian kita melakukan dalam durasi yang baik kita punya fase recovery yang cukup maka kemudian akan terjadi new adaptation timbul resistance timbul kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap sebuah perubahan ketika terjadi perubahan terhadap adaptasi terhadap perubahan tersebut maka tubuh kita akan menjadi lebih baik imun sistem kita akan lebih kuat kita juga akan lebih tidak mudah sakit tapi kalau kemudian kita offer dalam melakukan sesuatu maka justru terjadi exhaustion obsession itu kelelahan nah ketika kelelahan itu berlebihan ya kalau otot yang kalau lelahnya jantung jantungnya mandak buyar makanya seringkali kita mendengar kasus misalnya ada dulu tuh benyamin S dia olahraga sepak bola terus tiba-tiba di tengah olahraga dia mengalami serangan jantung dan meninggal nah oleh sebab itu sistem kekebalan kita bekerjanya sangat dipengaruhi oleh akut atau kronik pendek atau panjangnya kita berolahraga kalau kita berolahraganya pendek dia hanya akan mempengaruhi pada faso motor sementara saja tapi kemudian kalau kita olahraganya dalam jumlah yang panjang dalam durasi yang ajek dengan proses yang baik maka kemudian sistem kekebalan kita menjadi lebih kuat tulang kita juga menjadi lebih baik serta otot kita pun menjadi lebih lebih mampu bekerja dengan optimal selain itu olahraga kalau kita lama berolahraga akan ada bedanya antara sistem kekebalan orang yang berolahraga secara moderate dan secara intensu yang jadi sampai terjadi kerusakan di banyak tempat misalnya sampai pulang jarum cafe dan sebagainya begitu itu justru harus berhati-hati jadi kita harus memiliki pemahaman terhadap tubuh kita sendiri saat janya tubuh kita itu mempunyai seberapa makanya di dalam memberikan resep olahraga kita selalu menyampaikannya begini start low go slow jadi mulai dari yang kamu bisa dulu kemudian naiklah perlahan-lahan itu justru lebih baik daripada kamu langsung intens tinggi terus kemudian tidak pernah melakukannya kembali itu justru malah berrisiko pada sistem kekebalanmu nah yang paling penting juga bahwa ketika kita berolahraga kita juga harus memiliki waktu recovery yang cukup maksudnya gini olahraga kita itu yang paling bagus berapa sih sehari sekali kah sehari dua kali kah atau kemudian seminggu tiga kali atau seminggu empat kali dan seterusnya nah ini sangat tergantung kepada profesi kita kalau profesi kita adalah seorang atlet yang gak bisa tau mari menggunakan olahraga sehari besok enggak kan gitu karena pasti nanti endurance sama resistensinya dia akan berkurang tapi kalau sebagai orang biasa kita akan berbeda oleh sebab itu kita akan mengenal resep-resep olahraga yang berbeda pada setiap orang nah apa sih yang kemudian membedakan antara apa sih yang membedakan antara hasil akhir antara orang yang berolahraga dengan sistem kekebalan jadi penentu hasil akhir interaksi antara olahraga dengan sistem kekebalan itu apa ada delapan faktor yang pertama adalah stress jadi kalau kamu olahraga karena kamu stress justru malah hasilnya buruk jadi olahragalah karena kamu suka berolahraga makanya tadi mas Harlan bilang mulailah dengan hobimu kalau hobimu adalah hobimu adalah berolahraga sepeda yaudah start dengan sepeda kalau kamu kemudian stress dengan olahraga apa berenang ya jangan berenang jadi pilihlah olahraga yang membuat kamu secara fisik maupun fisikis nyaman terus kemudian umur jadi olahraga itu jangan lupa kamu harus tahu umurmu berapa kalau umurmu masih 20-30 sakkarepmu tapi kalau umurmu sudah seperti saya 42 apalagi ayah saya 67 maka olahraga itu tidak bisa dengan sakkarep PDW kita melakukannya karena nanti justru beresiko terjadinya gangguan dari regulasi sistem kekebalan nah selain itu juga jenis kelamin laki sama perempuan olahraga lelaki sama olahraga perempuan itu biasanya beda kenapa karena muscle kita beda fat content kita juga beda selain itu hormon jenis kelamin kita juga beda kalau perempuan estrogen itu justru mempengaruhi atau meningkatkan sistem kekebalan sedangkan pada pria androgen itu justru katanya malah menurunkan sistem kekebalan selain itu tidur loh kenapa kok tidur ini berpengaruh karena tadi fase recovery menentukan apa namanya rumah saya di samping kereta api jadi kadang-kadang bisa lihat kereta api lewat maaf ya sebentar ini kayaknya dari Surabaya anyway oke ya jadi kalau kita tidur dalam waktu yang cukup maka kita akan memiliki recovery yang cukup kalau recovery kita nggak cukup ya balik lagi ke tadi apakah recovery kita kemudian cukup untuk mengembalikan sistem tubuh kita pada steady state yang pertama sebelum kita olahraga kembali selain itu juga dipengaruhi oleh cytokine karena tadi saya sudah bilang cytokine cocktail itu terdiri atas anti-inflamasi dan pro-inflamasi nah anti-inflamasi sama proses inflamasi ini harus seimbang karena kalau dia nggak balance ya itu tadi dia bisa menghantam ke kiri bisa menghantam pekanan nah ada juga yang bilang bahwa iklim atau cuaca itu tidak mempengaruhi sistem kekebalan pada saat berolahraga but it turned out itu lebih mempengaruhi kepada nutrisi jadi nutritional requirement-nya berbeda jadi kalau kita olahraga pada saat cuaca panas ya pasti air yang kita butuhkan akan lebih banyak daripada saat kita berolahraga dalam cuaca dingin nah perbedaan nutrisi ini yang kemudian menentukan olahraga itu baik atau tidak jadi olahraganya sendiri tidak terlalu tapi nutrition nutrition requirement-nya itu yang menentukan terus mood emosi tadi ya kita sudah bilang bahwa stres itu mempengaruhi hasil cross antara hasil hubungan antara sistem kekebalan dengan apa namanya dengan olahraga terus nah ini ada yang kita sebut training age training jadi gini orang yang tidak biasa olahraga kemudian mengandalkan olahraga maka dia harus melakukan yang tadi start low go slow karena kalau dia tiba-tiba langsung berat terus kemudian dia langsung strain apa strain pulang tidak karuan-karuan pasti badannya jadi dia harus mulai latihan dulu perlahan-lahan terus semakin dia mulai kecil jadi mereka yang terbiasa olahraga mulai dari umur kecil misalnya dari SD atau lebih kecil lagi umur 3 tahun 4 tahun sudah kemana-mana melompat-lompat terus berlari-lari dan seterusnya itu akan memiliki sistem kekebalan yang lebih baik daripada mereka yang tidak pernah berolahraga secara reguler nah bagaimana caranya kita berolahraga agar kemudian sistem kekebalan kita itu baik ya ingat ya sistem kekebalan itu tidak bisa hanya dari olahraga saja kamu harus ingat makanan kita harus tercukupi kemudian jangan lupa mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin C vitamin E dan juga bahan-bahan mineral trace elements yang itu akan mempengaruhi kekuatan dan kemampuan kita melakukan aktivitas selain itu juga jangan banyak makan berlemah atau banyak makan gula atau garam karena dia akan mempengaruhi neurohormonal regulation nah jangan lupa minum air jangan merokok dan jangan mengkonsumsi alkohol ini dasarnya nah yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya sekalipun bahwa olahraga itu adalah obat artinya apa kalau obat berarti kita harus tahu dosisnya misalnya gini seorang pasien datang dengan keluhan kalau kalian nanti kan gini ada seseorang laki-laki umur berapa tidak pernah melakukan olahraga ingin meningkatkan aktivitas fisiknya ingin meningkatkan physical fitnessnya maka kamu harus mikir dosisnya berapa berapa lama ini ya orang ini nanti latihan apakah dia langsung latihan satu jam atau dia mulai dulu latihan dua tiga puluh menit berapa kali dalam satu minggu maka kita sebutnya sebagai dosis kemudian insensi tes intensi tes itu nanti menentukan effort orang ini untuk melakukan olahraga jadi nanti kita mengenal low intensity middle intensity high intensity dan seterusnya ini nanti akan menentukan jenis olahraga yang kita berikan pada pasien atau pada individu tersebut jadi jangan lupa ini olahraganya mau apa building muscle membangun otot atau membangun fitness kalau membangun physical fitness berarti biasanya sifatnya cardio nah cardio yang seperti apa mau senam kan juga cardio terus kemudian berenang itu juga cardio banyak ya sebenarnya olahraga olahraga cardio tapi apakah orang yang tidak pernah olahraga cardio langsung dikardiokan kan itu harus ada aturannya terus kapan melaksanakan jadi ada yang bilang olahraga paling bagus pagi ada yang bilang sore ada yang bilang tiang ya kalau saya ya tergantung resep untuk pasien ini apa nah terus berapa lama dia melakukan latihan jadi biasanya kalau memberikan resep olahraga misalnya pak bu belajar dulu olahraga berjalan jalan biasa saja dari sini sampai keluar gang pulang pergi selama satu minggu nanti ganti lagi nah ini tadi ya jadi bagaimana intensitas itu juga termasuk bagian dari proses kita menentukan olahraga nah bagaimana caranya kita berolahraga agar aman pada sistem kekebalan makanya kita bisa menggunakan menggunakan fisioterapi jadi habis olahraga misalnya jangan ditekuk kakinya ada yang bilang seperti itu atau kemudian melakukan pijit bisa pakai compression bisa pakai berendam di dalam air dingin atau pakai massage pakai vibration atau juga bisa mengkonsumsi obat mengkonsumsi obat non steroid anti-inflammasi biasanya golongan ponstan dan sebagainya nah ini kalau olahraga dalam masa covid ingat use masker masker itu sekarang ada kontroversi misalnya kalau kamu olahraga pakai masker nanti asupan oksigen berkurang dan seterusnya ya tergantung kamu olahraganya apa kalau misalnya kamu mau maraton sepedaan mastermu mungkin akan berpengaruh tapi kalau kamu olahraga sepedaan kewes biasa masuk ke masker tidak bisa bisa lah karena kan kamu tidak dalam kondisi kompetisi ketika dalam kondisi kompetisi itu beda dengan kita kondisi relaksasi so don't hit everyone with the same information jadi maksud saya gini informasi terkait dengan olahraga itu sama seperti informasi terkait dengan obat kamu tidak bisa memukul rata bahwa ini tidak boleh pada orang itu kamu tidak bisa bilang bahwa olahraga seperti ini tidak boleh belum tentu orang tertentu itu bisa tapi orang lain belum tentu jadi jangan lupa olahraga adalah obat jadi dia pasti punya dosis punya durasi punya waktu dan juga punya berapa lama kita memberikan atau kita memberikan pemakaiannya terus kemudian jangan lupa menjaga perubahan terus pastikan kalau halo harus bisa minta tolong bantu mute participant jadi tetap beraktifitas fisiknya jadi kalau bisa dilakukan olahraga di rumah itu bisa sepeda itu dijagang terus dipancar sepeda statis sebenarnya kan semuanya kembali kepada kemauan kita untuk menjaga diri kita sendiri kalau memang bisa di dalam rumah ya di dalam rumah kalau memang tidak bisa pastikan Anda melakukan olahraga di tempat-tempat yang memang berzona hijau dan dalam kondisi sehat atau fit misalnya kamu lagi sakit patut pilek atau apa sudah tidak usah olahraganya di rumah saja terus kemudian jangan lupa jaga jarak jadi ada jaga jarak antar orang yang berolahraga satu dengan yang lain yaitu sekitar 1 sampai 2 meter dan 20 meter kalau sepedaan takutnya apa jadi ini ada protokolnya yang sudah dikeluarkan oleh BNPP nah ini ada yang kemudian kita kenal dengan istilah resiko rendah resiko sedang dan resiko tinggi jadi olahraga atau melakukan aktivitas fisik resiko rendah itu apabila kita melakukan olahraga sendirian atau menggunakan alat kita sendiri atau bersama anggota keluarga tapi kalau misalnya resiko sedang berarti di tempat umum tapi tidak lebih dari 5 orang dan kamu membawa alatmu sendiri terus jangan lupa membawa hand sanitizer dan mengenalkan masker apabila kamu melakukan melakukan olahraga di tempat yang apa namanya di tempat yang rame berkelompok bukan bersama anggota keluarga kemudian saling menukar apalagi tidak pakai masker sampai maringono teriak-teriak ahu-ahu-ahu sampai watuk dan sebagainya ya alamat kita akan terkenal terus jadi bagaimana caranya kalau kita mau sehat bersepeda jadi ini sudah ada nanti silahkan dibaca sendiri jadi prinsipnya kita itu hidup di dalam hidup kita itu punya endless possibility jadi olahraga yes it's good tapi kamu juga harus tahu it's also bad itu juga bisa buruk dalam kondisi-kondisi terbentuk nah yang harus kalian tahu adalah dalam kondisi apa sehingga kamu kemudian bisa memberikan advice yang baik atau advice yang tepat pada orang apalagi kamu adalah mahasiswa atau individu-individu yang berkecimpung di bidang olahraga jadi olahraga sendiri tidak harus selalu yang strenus jadi saya tunjukkan disini rowing rowing ini mendayung mendayung itu kan sebenarnya juga olahraga tapi kalau kita melakukannya dengan santai sambil main sambil apa yang kita dapatkan juga aktivitas fisik berolahraga dan juga kita mendapatkan kenemanan karena memang kita adalah individu-individu yang possibility-nya itu infinite itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan kepada moderator Bu Alina baik terima kasih paparan yang luar biasa lengkap dari ibu dokter jadi mungkin teman-teman sedari tadi mempunyai hat like-nya sendiri-sendiri saya sendiri punya catatan yang cukup banyak ini ketika mendengarkan bu dokter mulai dari sangat menarik mulai dari olahraga adalah obat karenanya teman-teman ingat harus sesuai dosis dan juga jangan lupa bahwa setiap dari kita itu punya dosis atau takarannya yang berbeda-beda jadi setiap informasi atau setiap intensitas olahraga itu jangan kemudian dipukul rata harus sama diberikan kepada semua orang nah yang penting juga adalah saya ingin menggarisbawahi juga bahwa olahraga ini memang benar-benar tepat bisa memperbaiki sistem imun tubuh kita kenapa? karena tadi disebutkan oleh bu dokter sangat lengkap sekali salah satunya tubuh kita bisa memodifikasi kekebalan adaptif kemudian juga bisa melalui olahraga bisa mempercepat sintesis imunoglobulin A luar biasa oke teman-teman kita langsung ke sesi tanya-jawab sudah ada yang mengangkat tangan satu orang saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada teman kita bernama Bayu Ash'ari monggo Kak Bayu Ash'ari kami persilahkan bertanya langsung sampaikan pertanyaannya ke siapa ya cek oh diketik baiklah silahkan teman yang lain yang ingin menanyakan saya pribadi sudah mencatat beberapa pertanyaan sesungguhnya ya oh iya silahkan Muhammad Hasan dua orang ya mau menyampaikan langsung Muhammad Hasan kami persilahkan oh ini juga mengetik saya ingin mempersilahkan satu orang yang ingin bertanya langsung saya persilahkan coba Tasya Hendrika coba ya mau bertanya langsung Tasya Hendrika Tadi kan sudah mendengar penjelasan dari dokter ini ingin bertanya hubungan antara intensitas berolahraga dan beresik mengalami seksi penyakit cara melihat dari titik awal dan titik terendah dari kurva J tersebut sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh maaf ini ini ya tadi putus-putus boleh minta tolong diulangi lagi ada ini ya suara yang mengganggu tadi mengenai intensitas berolahraga berolahraga karena pendengaran saya yang banyak mengganggu ini suaranya cuma terdengar intensitas kurva J jadi kayaknya dia lebih bertanya kan gini kita tadi kan mengenal yang namanya kurva J kurva J oke kita tunjukkan dulu kurva J kurva J itu adalah sebuah kurva yang kita mulai dari titik 100% sedentary jadi kalau kita gak ngapa-ngapain belas oh ya aktivitas fisik mandi itu termasuk ngapa-ngapain itu termasuk bukan olahraga tapi dia termasuk sedentary ya makan minum tidur kamar mandi jalan-jalan di sekitar rumah nyapu ngepel itu juga bukan olahraga jadi jangan menghitung itu sebagai olahraga jadi jangan kemudian menganggap bahwa kalau aku saya sudah cuci-cuci dok saya sudah olahraga bukan ya bukan itu tidak boleh diklaim bahwa aku seolahraga hanya karena aku sudah mencuci baju tidak jadi itu termasuk di dalam sedentary yang tipe 25% jadi kalau kita turun di titik yang di titik yang kedua jadi dari 100 kita turun ke 85 dari disis susceptibility atau kurva C yang resiko penyakit nah kemudian kalau misalnya itu kita mau tahu intensitas berhubungan apa enggak bisa jadi kalau misalnya kita terlalu capek overtrain jadi kita latihannya terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadinya apa namanya kurva kita menjadi overtrain yang pojok jadi melok yang merah yang ini jadi dia akan masuk di sini jadi intensitas itu mempengaruhi kepada berapa resiko kita mengalami kecapek kalau kita overtrain sistem kekebalan kita akan turun kemudian kita akan mudah mengalami infeksi sehingga kurva C kita berada di ujung nah bagaimana kita tahu bahwa intensitas ini cukup atau enggak tidak ada cara lain kecuali kamu sekarang harus observasi selain cuci nyapu kepel bersih rumah kamu ngapain aja kalau enggak ada apa-apa berarti kamu di titik nomor 2 sama nomor 3 jadi yang di di sini kalau di sini berarti sistem kekebalan masih di ujung oleh sebab itu kamu perlu meningkatkan dengan aktivitas fisik yang lain kenapa karena ternyata mereka mempengaruhi dari simpatis adrenal dan juga sistem kekebalan terkait dengan sitokin yang ada begitu ya dek oke terima kasih banyak Bu Dokter ini juga sudah ada yang mengetik pertanyaan Bu apakah boleh melanjutkan olahraga ketika kita sudah muntah-muntah jadi kalau berdasarkan konsep recovery jadi recovery itu adalah proses di mana kita berhenti berolahraga karena kita sudah mencapai titik maksimal kita salah satu tanda kita mencapai titik maksimal adalah ketika kita berolahraga sampai kita muntah masalahnya muntah itu ada banyak bisa memang benar-benar karena reaksi dari gastrointestinal kita yang berlebihan terangsang oleh simpatis maupun para simpatis sehingga kemudian kita muntah atau kita kemudian memutuskan untuk ingin muntah kan bisa karena memang muntah itu ada ada faktor psikisnya juga nah kalau memang kemudian kita olahraga terus kemudian kita muntah-muntah itu berarti kita sudah over nah itu salah satu marker untuk kita tahu bahwa intensitas ini sudah terlalu tinggi buat kita itu salah satu markernya jadi kalau orang bilang suduen suduen itu bahasa Jawa bahasa Jawa itu memang hebat ya ya suduen nah suduen itu berarti kita itu sudah sampai pada level di mana kita sudah mengalami gangguan nutrisional dan juga gangguan vaskuler di daerah saluran cerna nah kalau sudah suduen memang kita harus berhenti dan kita harus recovery sebentar nah recovery sebentarnya itu bisa dalam bentuk misalnya kita berhenti satu jam kemudian baru mengulang kembali atau kemudian kita berhenti sesaat saja sampai kemudian hilang nah itu sangat tergantung pada tujuan dari kita olahraga apa kalau olahraga kita itu memang maraton misalnya karena kita berlomba ya mungkin harus dipikirkan berarti selama ini persiapan kita untuk maraton belum optimal itu satu yang nomor dua mungkin kita selama selama melalankan olahraga ternyata kita tadi apa nutrisi sebelum dan sesudah serta dalam proses berolahraga itu tidak seimbang karena olahraga sekali lagi tanpa nutrisi yang baik justru hasilnya terjadi strenus jadi terjadi over exercise jadi exercise yang baik itu justru adalah ketika kita terhidrasi dengan baik kita makan dalam jumlah yang cukup atau kita memiliki cadangan energi yang cukup dan kemudian kita memenuhi waktu atau intensitas yang sesuai apa mbak halo cek sudah bu jadi terselah terselah suara ini wah langsung muncul banyak pertanyaan ibu dokter salah satunya mungkin saya bacakan yang agak maksain ya mohon dijawab dari Anissa Putri Universitas Bengkulu nah ini beliau bertanya olahraga adalah obat untuk idealnya olahraga apa dan berapa lama waktu untuk berorahraga ya bu terutama untuk orang tua yang sudah lanjut usia yang punya riwayat penyakit diabetes atau hipertensi nah disini saya ingin menyisipkan satu pertanyaan tambahan dari saya bu ini juga berkaitan jadi tadi spesifikasi olahraga itu juga terkait dengan jenis kelamin nah ini untuk perempuan itu kira-kira yang cocok apa ya bu untuk berolahraga dan laki-laki apa saya juga pengen berolahraga bu memang gak bu terima kasih jadi untuk Anissa ya jadi untuk orang dengan orang yang sudah tua itu kamu harus melihat dulu orang tuanya gimana karena kita kemudian mengenal ada yang namanya sarcopenia sarcopenia adalah penyakit dimana kekuatan otot dari orang tua itu sudah berkurang sehingga kita tidak bisa bilang olahraga apa yang cocok untuk orang tua jadi nomor satu kamu harus tahu dulu umurnya berapa kalau umurnya di atas 70 tahun olahraga yang paling bagus ya sebenarnya sholat sholat itu olahraga loh jadi kalau misalnya mau sholat misalnya 17 rokaat dalam satu hari plus misalnya mau sholat hajat sholat apa itu sudah lumayan itu untuk menambah apa namanya perbaikan karena orang tua itu tidak bisa kita paksa olahraga seperti biasanya nomor dua olahraga olahraga yang bagus untuk orang yang sudah usianya tua di atas 60 atau 65 tahun adalah olahraga olahraga yang non-kompetitif jadi yang tidak bertanding jadi sing dia jalan atau kemudian biasanya jalan santai ya gak boleh jalan cepat karena biasanya kalau ada hipertensi nanti akan dipengaruhi terus selain itu juga misalnya olahraga ada yang bilang berenang boleh cuman kalau saya gak selalu setuju karena hipertensi pada saat orang berenang itu nanti beresiko yang jelas bukan berlari jadi bukan olahraga olahraga kardio coba pilih olahraga olahraga yang sifatnya isotonik atau isometrik jadi isotonik atau isometrik itu olahraga yang tidak melibatkan aktivitas fisik secara keseluruhan jadi misalnya olahraga meremes bola tau ya jadi kasih bola terus kemudian disuruh meremes-meremes ini juga olahraga dia akan memperbaiki kekuatan otot dari tangan terus kemudian juga isometrik bisa berupa mengangkat atau stretching nah itu cukup untuk orang tua untuk diabetes kalau diabetes ini masalahnya harus ada kontrol dari gula atau dari makanan sehingga kalau ada riwayat diabetesnya maka yang paling penting justru kendali nutrisi kendali makanan jadi kalau misalnya ditata berapa kali sehari berapa sendok takar berapa apa nah itu sangat tergantung kepada satu berapa lama menderita gula darah apa mengalami diabetes nomor dua tensinya seberapa berapa umurnya nah karena itulah saya tidak bisa memberikan resep secara spesifik karena saya tidak tahu orang ini umur berapa kemudian physical fitnessnya seperti apa terus kemudian daya tahan tubuhnya bagaimana karena orang dengan hipertensi dan diabetes itu nanti ada stagingnya ada fase-fasanya itu ya saya mencegah memberikan informasi yang terlalu detail karena kita tidak tahu pasien diabetes dan hipertensi yang disampaikan oleh Mbak Anissa ini mungkin orang tuanya ya tambahnya ya nah itu itu nanti bisa menentukan soalnya takutnya nanti terlalu over justru malah bermasalah yang paling gampang adalah satu tentukan umurnya berapa nomor dua lihat apakah beliau masih mampu melakukan aktivitas fisik biasa bukan aktivitas kegiatan biasa misalnya ke kamar mandi sendiri kemudian kalau perlu misalnya ke masjid sendiri membersihkan rumah dan sebagainya kalau itu semua masih bisa berarti olahraga isometrik dan isotonik masih bisa jadi jangan diminta olahraga yang sifatnya kompetitif atau kardio yang berlebihan jalan itu sudah paling bagus mulai ya seperti tadi resep start slow start low go slow jadi mulai dari dosis yang sedang ringan kemudian ditingkatkan perlahan-lahan sampai dengan batas tertinggi yang dicampai atau yang mampu dicampai oleh individu tersebut itu untuk yang Mbak Nisa sedangkan pertanyaan dari moderator tadi gini olahraga olahraga apa yang cocok untuk laki dan untuk perempuan kalau saya saya tidak pernah membedakan olahraga laki dan perempuan sekarang tujuannya apa kalau tujuan olahraganya adalah membentuk tubuh berarti Zumba bagus terus kemudian body language itu juga bagus BL itu jadi olahraga yang kemudian hanya mengkontraksikan otot-otot di tempat tertentu saja tapi kalau kemudian kita mau meningkatkan kardio kita kemampuan dari kita physical fitness kita misalnya agar kita bisa pergi jauh atau jalan jauh atau kita kemudian mampu mendaki gunung dan sebagainya ya pasti olahraganya olahraga kardio jadi saya tidak pernah bilang bahwa olahraga A lebih bagus untuk laki dan olahraga B lebih bagus untuk perempuan semua kembali kepada why do we exercise kenapa kita berolahraga kalau kita berolahraga untuk meningkatkan kardio baik laki maupun perempuan lari sepeda senam apa itu tidak masalah tapi kalau memang kita mau membentuk tubuh karena olahraga itu bisa untuk membentuk tubuh jadi kalau perempuan mau payudaranya lebih besar bokongnya lebih semok atau apa itu kan ada tekniknya dan itu biasanya diajarkan pada senam-senam body language atau senam-senam sumba dan yoga yoga itu juga bisa itu juga termasuk exercise jadi gitu jadi sesuai kebutuhannya ya Bu Dokter ini kan obat betul karena olahraga adalah obat maka sesuai dosisnya itu clue yang ini menjawab semuanya nah ini mohon maaf Bu ada satu pertanyaan private dikirim private untuk Kak Herlan ini berertinya ya Kak Herlan masih stay tune halo Kak Herlan Kak Herlan halo masih di sana ya halo mas oh iya ini ada pertanyaan ini Kak iya ini ada pertanyaan gimana sih Kak cara menjaga konsisten apa ya motivasi agar bisa konsisten dalam berolahraga ini caranya gimana atau tiapnya gimana ini Kak gimana gimana motivasi agar bisa konsisten atau istiqomah gitu ya dalam berolahraga karena olahraga ini kan apa ya kegiatan menyenangkan sehat tapi penuh dengan wacana gitu ini motivasinya biar bisa konsisten apa ini Kak ya kalau saya sih ini kan kita sama-sama belajar lah jadi kalau kita sistemnya apa motivasinya ya salah satunya kita harus berkeras dalam sisi latihan dalam berolahraga apapun itu ataupun kita punya hobi seperti sepak bola futsal segala macam ya kita harus konsisten dengan latihan kita gitu tapi jangan terlalu ya intensitasnya tergantung lah mau intensitas 70% 80% sesuai kebutuhan kita aja tapi jangan lupa tetap vitamin C tetap harus ada gitu jadi motivasi itu ya harus kerja sejak keras aja dalam setiap latihan setiap olahraga gitu ini ya kak ya karena apa ya proses itu tidak pernah mengkhianati hasil kurang kurang gitu ya jadi harus kerja keras gitu usaha doa setiap ya diri dengan doa oke terima kasih kak Harlan satu lagi pertanyaan karena sudah 14.54 tampas terima kasih